Sungguh tragis nasib Leicester City musim ini, Leicester City resmi degradasi dari kasta utama Liga Inggris. Pada pekan terakhir Liga Inggris 2022-2023, Leicester sukses meraih kemenangan atas West Ham United dengan skor 2-1. Namun, pertandingan yang berlangsung di King Power Stadium, berakhir dengan sebuah kesedihan. Hal itu karena tim berjuluk The Foxes tersebut dipastikan terdegradasi dari Liga Inggris, mereka hanya menempati peringkat ke-18 dengan poin 34. Padahal, rasanya masih belum lama Leicester City memberikan penampilan bab dongeng, hanya saja kisah mereka di Liga Inggris bertahan selama 9 tahun saja. Perjalanan Leicester dimulai pada 2008 silam, ketika itu, mereka masih berada di kasta ketiga Liga Inggris, League One. Di bawah asuhan Nigel Pearson, mereka berhasil menjadi juara dan promosi ke kasta kedua, Divisi Championship. Tidak hanya itu, Leicester juga nyaris promosi ke Liga Inggris pada akhir musim 2009, sayangnya, mereka kalah pada babak playoff. Pemilik baru kemudian datang pada 2010 yakni konglomerat asal Thailand, Vichai Srivadhanaprabah. Sejumlah pergantian kemudian terjadi, hingga akhirnya Leicester City menjadi juara Championship pada 2013, hasil itu membuat mereka promosi ke Liga Inggris di tahun 2014. Kemudian tiba Liga Inggris 2015-2016, dengan Leicester City polesan Claudio Ranieri, mereka secara mengejutkan mampu melewati hadangan berbagai hadangan, dan menjadi juara Liga Inggris pada musim tersebut. Sayang, situasi tak berjalan mulus, sang juara secara perlahan mulai terseok-seok, hingga Liga Inggris 2020-2021, The Foxes tak lagi mampu menembus zona Liga Champions, walau masih bertahan di 10 besar. The Foxes kemudian semakin terpeleset pada Liga Inggris 2022-2003, permainan yang tak lagi konsisten membuat mereka akhirnya harus terdegradasi ke kasta kedua, 7 tahun setelah menjadi juara. Terima kasih.